Selain itu, pemirsa Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilih yang berpindah tempat hanya boleh memilih calon presiden dan wakil presiden. Dalam sidang putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu yang digelar Kamis pagi, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menolak pasal 348 ayat 4 yang mengatur hak pemilih yang berpindah tempat pemilihan. MK menyatakan pemilih yang pindah TPS tapi masih dalam kabupaten atau kota yang sama masih bisa memilih. Namun masyarakat yang berpindah tempat tapi masih dalam satu provinsi, maka bisa memilih calon presiden DPD dan DPRD provinsi. Sedangkan masyarakat yang berpindah provinsi hanya bisa memilih calon presiden dan wakil presiden saja. Menolak permohonan pemohon 1, pemohon 4, pemohon 5, pemohon 6, dan pemohon 7 untuk selain dan selebihnya. Tujuh, memerintahkan pembuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.